Intro Baik, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi seputar pijat refleksi ya tetapi pada saat ini saya lebih fokus membahas titik refleksi stroke atau cara pijat stroke tentu dalam hal ini dengan metode pijat refleksi sebelum kita masuk ke pijatnya kita harus tahu dulu bahwa stroke itu ada dua jenis ya ada stroke ischemic dan ada stroke hemoragic kalau stroke ischemic itu lebih mengarah kepada stroke karena penyumbatan pembuluh darah dan stroke yang kedua yaitu stroke hemoragic itu stroke yang terjadi karena pembuluh darah pecah nah untuk cara pijat refleksi ini cara pijat stroke ini atau titik pijat refleksi ini bisa membantu khususnya untuk nanti stroke ischemic ini sangat membantu sekali untuk penyembuhannya tapi kalau untuk stroke hemoragic walaupun itu nanti sembuh tidak seutuhnya pulis seperti semula seperti itu karena ini sudah pecah pembuluh darahnya itu ya tapi bukan berarti tidak bisa sembuh sembuh tapi tidak seutuhnya sembuh beda kalau stroke ischemic itu sangat besar kemungkinan untuk sembuh seperti itu tapi sebelum memulai pembuluh darah tentunya ya serahkan sama yang di atas ya sesuai dengan iman masing-masing seperti itu ya supaya tidak berlama-lama silahkan disaksikan pada saat ini kita fokus hanya di telapak kaki ya biar refleksi di telapak kaki oleskan minyak di kaki ini dilentur-lenturkan seperti ini dilakukan pemanasan kurang lebih 1-2 menit ya kiri kanan ya saya anggap sudah selesai pertama-tama kita masuk ke titik saraf otak titik saraf otak berada di sini metode pemijatannya oleskan minyak di sini boleh pakai alat ini ditekan di sini dan dipotong dengan lembut 2-3 menit ya ada pengecualian nanti ya di titik mana yang paling sakit dibuat agak lama di situ 5 menit lebih bagus lebih lama juga lebih bagus seperti itu saya ambil di sini kiri kanan tapi kalau pakai tangan juga boleh pakai tangan boleh seperti ini boleh atau pakai ini juga boleh ya dibuat dengan lembut ya dengan tekan yang stabil seperti itu itu dipijat kiri kanan ya titik saraf kepala atau otak besar ya titik saraf kedua kita masuk ke dahi titik dahi di sini semua titik dahi ini semua titik dahi boleh pakai tangan seperti ini ditekan di sini diputer-puter 2-3 menit atau boleh pakai alat ini ya terserah teman-teman tekan di sini boleh juga ditahan diputer begitu juga di sini tekan puter jangan beri semua ini ya minimal 2-3 menit 2 menit juga boleh tidak apa-apa tetapi titik mana yang paling sakit dibuat lebih lama di situ ya kiri kanan ya setelah titik dahi kita masuk ke titik saraf otak kecil untuk titik saraf otak kecil kita fokus di sini ini titik saraf otak kecil di sini di bagian bawah sini ditekan di sini diputer dengan lembut ditekan dengan tekanan stabil diputer dengan lembut ya kiri kanan oke setelah selesai dari sini kita masuk ke kelencar ke di bawah otak kelencar di bawah otak ini berada di pertengahan sini ini ya di sini kita tekan di sini tekan diputer dengan lembut dipijat minimal 2-3 menit ya kiri kanan setelah selesai dari situ kita masuk ke saraf trigger minus saraf trigger minus berada di bagian sisi sini ya antara jari telunjuk kaki dan jari jempol ini di bagian dalam sini tekan di sini tekan di sini diputer dengan lembut dipijat ini kiri kanan ya boleh pakai tangan tadi seperti yang saya bilang boleh pakai alat ini setelah selesai dari situ kita masuk ke saraf kelenjar tiroid kelenjar tiroid ada di sini di sini boleh pakai seperti ini dibuat seperti ini dulu boleh ini dipijat 2-3 menit yang minimal kita boleh pakai alat ini juga boleh yang penting mulai dari sini inilah kelenjar tiroid di sini dibawahnya nanti lambung dipijat di sini 2-3 menit kiri kanan boleh juga begini ya boleh pelan-pelan di sini ditekan dengan kanan yang lembut stabil dipijat dengan lembut 2-3 menit setelah itu kita masuk ke kelenjar paratiroid kelenjar paratiroid berada di sini oleh skimnya di sini boleh dibuat seperti ini juga atau dibuat seperti ini juga atau dua-duanya juga boleh kiri kanan ini ya kalau sudah selesai di situ kita masuk ke titik saraf ketak boning bagian dada di sini di depan di depan dibuat seperti ini ini dipijat 2-3 menit kiri kanan setelah selesai dari sini kita masuk ke titik saraf kelenjar ketak boning atas tubuh titiknya di sini di depan sini di sini tekan di sini ini dipijat ini 2-3 menit kiri ke kanan setelah selesai dari situ kita masuk ke sini ke titik saraf kelenjar ketak boning di sini ini kaki ini ya pas di sini dikeluhkan ini tekan di sini diputur ini ini dipijat 2-3 menit kiri kiri kanan setelah selesai dari situ kita masuk ke titik saraf hati titik saraf hati berada di sini ini jari kelengking ini ini jari manis pas di selasalah ini lurus ke bawah inilah jari inilah titik saraf hati ya taruh minyak di sini dipijat ditekan di sini buat seperti ini dengan lembut yang dipijat 2-3 menit dan titik saraf hati ini hanya ada di kaki kanan ya itu dipijat 2-3 menit terus kita masuk ke titik saraf jantung titik saraf jantung berada di sini di sini tuliskan minyak di sini buat seperti ini atau dibuat buat begini juga boleh buat dengan lembut boleh atau dibuat seperti ini 2-3 menit ini ya titik saraf jantung titiknya di antara dari kelengking dan jari manis ini oke terus kita masuk ke titik saraf empedu titik saraf empedu bersampingan dengan titik saraf hati ini tadi titik saraf hati titik saraf empedu agak kesini sedikit ini titik saraf empedu disini boleh pakai alat ini atau boleh pakai tangan seperti ini boleh ya dipijat disini bukan disini nanti titik adrenal nanti disini titik saraf empedu dipijat itu 2-3 menit dan ini hanya ada di kaki kanannya titik saraf empedu di kaki kiri tidak ada setelah selesai kita masuk ke titik saraf adrenal untuk mengetahui titik saraf adrenal ini kan garis ini titik saraf adrenal disini oles kami disini dibuat seperti ini iya dipijat ini 2-3 menit kiri kanan karena ini kiri kanan kiri kanan setelah selesai dari situ kita masuk ke titik saraf ginjal titik saraf ginjal berada di sini untuk titiknya disini ini tadi ini tadi adrenal inilah ginjal di bawah oles kami disini ditekan disini dibuat seperti ini ingat ya ini dipijat kiri kanan kiri kanan ya setelah selesai dari situ kita masuk ke saluran kencing titiknya disini saluran kencing tekan disini boleh ditekan diputur dengan lembut atau dipijat atau dipijat seperti ini boleh juga intinya ditekan dengan tekanan yang stabil dan diputar dengan lembut sepertinya ini kiri kanan ya karena ini kiri kanan titiknya setelah dari titik saraf ke saluran kencing kita masuk ke kantong kencing ginjal saluran kencing kantong kencing disini taruh minyak disini buat seperti ini juga boleh atau tekan disini boleh diputar-putar seperti ini boleh juga ini 2 sampai 3 menit kiri kanan oke itulah guys ya titik pijat refleksi mengatasi stroke entah itu stroke iskemik itu penyebutan pembulu darah atau stroke hemorakik pembulu darah pecah seperti itu seperti yang saya jelaskan dari awal tadi oke terima kasih sudah menonton ya jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe loncengnya dan like tuhan berkati